Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madir Chelsea vs Real Madrid Part 2 Tashel punya rencana khusus untuk Ramos Pelatih Chelsea teman-teman Tashel mengakui sudah memiliki rencana khusus untuk Sergei Ramos Saat timnya bersuara Real Madrid lagi tengah pekaan ini Chelsea akan berdua lawan Real Madrid di leg kedua pabak semifinal Liga Champions Di pertemuan sebelumnya di Spanyol, kedua tim bermain Ibang 1-1 Saat itu gol Chelsea dicetak oleh Christian Pulisic Sementara itu gol Real Madrid dihasilkan Karim Menzema Di laga tersebut, Real Madrid tidak diperkuat oleh Sergio Ramos Sebab sang kapten sebelumnya mengalami cedera betis Akan tetapi di leg kedua nanti, Sergio Ramos kemungkinan akan bisa memperkuat Real Madrid Kemungkinan ini sudah diantisipasi oleh bos Chelsea, Thomas Tushel Ia mengatakan ada beberapa strategi untuk menghadapi Real Madrid dan Ramos Salah satunya adalah dengan memakai falsenain lagi Jika kami bermain tanpa striker sama sekali dan Ramos tidak memiliki lawan, itu juga bisa menjadi solusi Saya belum mengambil keputusan Ini tantangan lain karena ia adalah pemimpin grup mereka dan ia adalah seorang yang memberikan banyak solusi untuk setiap pertanyaan Yang mudah-mudahan akan kami tanyakan kepada mereka Kami akan menunggu dan melihat siapa yang dalam kondisi baik dan performa yang baik Informa siapa yang kami mainkan dan di mana kami mencoba untuk menyakiti mereka Saya tidak terlalu yakin apakah mereka akan bermain lagi dengan 5 back atau kembali dengan 4 back Jadi ada banyak pertanyaan tetapi kami tidak membutuhkan jawabannya sekarang Itu sudah cukup jika kami memiliki mereka pada hari Rabu Kata Tushel Thomas Tushel menambahkan squad Chelsea dan dirinya sangat antusias menyebut duel lawan Real Madrid ini Ia juga mengatakan anak-anak asunya itu dalam kondisi siap tempur Kami memiliki dua sisi latihan sekarang untuk mempersiapkan diri menghadapi Real Madrid Sehingga akan menyenangkan Saya sangat senang dalam grup ini di semifinal Kami merasa siap untuk pertarungan besar dan saya cukup yakin bahwa kami membutuhkan pertandingan besar Karena Real Madrid akan memberi kami saat-saat yang sulit Ucap Tushel Jika di pihak Real Madrid seharga remus kemungkinan bermain lagi Di kubu Chelsea, Thomas Tushel akan mendapatkan suntikan amunisi berharga di sektor back Antonio Rudiger kemungkinan bisa bermain meski sempat mengalami cedah di wajahnya di lag pertama lalu Jalan rumit Cristiano Ronaldo keluar dari Juventus Cristiano Ronaldo dikabarkan sudah bulat ingin meninggalkan Juventus Menurut Marka, Ronaldo ingin segera angkat kaki dari turun karena tidak yakin dengan masa depan klub PSG dan Manchester United bisa menjadi destinasi mega bintang Portugal itu Karena Real Madrid tidak tertarik membawanya pulang Sebelumnya, Laga Zeta de los Port melaporkan Pada awal pekan ini Cristiano Ronaldo sedang mencejian keluar dari Juventus Senyanya tua sedang dalam perlombaan untuk lolos ke Liga Champions musim ini Setelah kehilangan skode itu ke-10 berturut-turut Perjuangan mereka untuk mencapai target itu cukup berat Juventus kini berada di posisi ke-5 dengan 66 poin Meskipun opsi pertamanya adalah kembali ke Real Madrid Ronaldo tidak bisa memaksakan jendak Karena Los Blancos tidak menginginkannya lagi Pemain berusia 36 tahun itu dilaporkan telah mengirimkan pesan kepada mantan rekan setimnya Dan Presiden Real Madrid Florentino Perez Namun usahanya belum berhasil Manchester United maupun PSG tetap bersaing untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo Yang ingin terus bermain di klub elit Eropa itu Agennya Jorge Mendes dikabarkan berhubungan baik dengan eksekutif Setam Merah Bahkan Mendes punya misi untuk memulangkan Ronaldo ke Old Trapo tahun ini Siniunya tua bisa menjual Ronaldo dengan harga 29 juta euro pada akhir musim Angka itu tergolong kecil Namun klub peminat si R7 harus bersiap menogok kocek besar untuk menggaji sang bintang Faktor gaji nampaknya menjadi ganjalan bagi klub-klub yang menginginkan Ronaldo Ronaldo mendapatkan bayaran 31 juta euro per tahunnya Dan harus dipotong gaji jika ingin meninggalkan Juventus di musim panas Jelang lawan Real Madrid Chelsea dibuat ketar ketir oleh satu pemain Chelsea baru saja meraih kemenang penting di Liga Inggris 2020-2021 Chelsea arahan Thomas Taschel sukses menundukkan sesama tim London Fulham Dalam lanjutan pekan ke-34 Liga Inggris Menghadapi Fulham di Stadion Craven Cotage The Blues memetik kemenangan 2-0 Bintang kemenangan Chelsea pada laga tersebut adalah Kai Havert Usai menghadapi Fulham, Chelsea bakal berganti fokus dengan laga krusial di Liga Champions The Blues bakal menjadi tuan rumah pada laga Liga Semifinal Liga Champions melawan Real Madrid Menjelang momen genting tersebut, kubu Chelsea justru dibuat khawatir oleh kondisi satu pemain andalanya The Blues tengah keterketir dengan kondisi yang dialami Monson Moun Monson Moun terlihat mengalami cedaringan dalam laga melawan Fulham pada akhir pekan Moun hanya bermain hingga menit ke-76 setelah tampak kesakitan pada bagian punggungnya Dan harus digantikan oleh Abraham Pemain timnas Inggris tersebut padahal sedang dalam formel luar biasa bersama The Blues musim ini Saya benar-benar berharap cedera Monson tidak serius dan semoga dia segera pulih sepenuhnya untuk laga melawan Real Madrid Itu adalah keputusan saya, tidak ada dokter atau fisioterapis yang menyuruh saya menggantinya Tetapi saya melihat dia mendarat dengan keras dan itu adalah momen ketika saya berupaya menggantinya Saya melihat Monson sedikit menahan punggungnya, jadi kami tidak ingin mengambil resiko Ujar Thomas Tuchel Belum ada kabar terbaru dari pergembangan cedera Monson dari pihak Chelsea secara resmi Sejak era Frank Lampard hingga berganti ke Tuchel, peran Monson begitu besar bagi Chelsea Pemain bursia 22 tahun tersebut telah mencatatkan 33 penampilan di Liga Inggris musim ini Dari jumlah penampilan tersebut, Monson menyumbangkan 6 gol dan 6 asis Jika di total, jebolan Akademi Daudus tersebut telah menolehkan 48 penampilan di sumber lintas kompetisi Dengan mengemas 8 gol dan 8 asis Suasana hati Thomas Tuchel jelang laga Chelsea versus Real Madrid Manager Chelsea Thomas Tuchel antusias menghadapi laga Liga 2 pembok semifan Liga Champions melawan Real Madrid Merujuk pada masa persiapan timnya, Tuchel mengaku suasana hatinya kini menyenangkan Bagi Chelsea, mereka hanya butuh hasil imbang 0-0 untuk lolos ke final Sebab Chelsea telah mengantungi hasil imbang 1-1 pada Liga pertama Chelsea bakal lolos agregat gol tandang jika laga berakhir tanpa gol Chelsea dalam performa yang bagus Pekan lalu Chelsea menang dengan 1-2 atas Pulham Hasil ini kata Tuchel membuat anak asunya cukup percaya diri menatap laga kontra Real Madrid Chelsea tampil solid pada dua Liga pertama Walau tampil sebagai tamu, Chelsea tampil percaya diri dan sempat unggul terlebih dahulu Namun mereka harus puas dengan hasil imbang 1-1 Kami merasa siap untuk pertandingan besar dan saya cukup yakin bahwa kami harus memiliki penampilan hebat Karena Real Madrid akan menyulitkan kami Tegas, Tuchel Chelsea dipastikan kehilangan salah satu pemain terbaiknya Tuchel tidak akan memainkan gelandang Mateo Kovacic Pemain asal Kovacic itu mengalami cedera Proses penyembuhan Kovacic mundur dari perkiraan awal Ini akan menjadi balapan yang sangat ketat untuk Kovacic Dia mengalami sedikit kemunduran Dan merasakan sesuatu di area yang tidak sama seperti di otot yang sama seperti sebelumnya Sangat mungkin dia tidak akan berhasil sembuh tepat waktu Kata Tuchel Real Madrid ingin tiru Tottenham Hotspur usai Liga Super Eropa gagal Presiden Real Madrid Florentino Perez dilaporkan bisa meniru Tottenham Hotspur Setelah rencana pembentukan Liga Super Eropa gagal total Dia berharap bisa menggunakan Stadion Santiago Bernabe Sebagai tempat pertandingan sepakbol Amerika atau NFL Perez merupakan salah satu penggagas Liga Super Eropa Dia bersama dua petinggi dari sebelas kebelainya merancang Liga Super Eropa Namun atas desakan para supporter tiap tim membuat Liga Super Eropa batal Stadion Santiago Bernabe saat ini sedang mengalami renovasi sejak Juni 2019 Dengan nilai proyek mencapai 500 juta pounds Salah satu perubahannya adalah Stadion memiliki atap yang bisa terbuka dan tertutup Serta layar video 360 derajat Menurut laporan menyebutkan bahwa Real Madrid ingin meniru Tottenham Hotspur Yang menawarkan stadion mereka agar menjadi lokasi pertandingan NFL yang dimainkan di luar Amerika Serikat Stadion Tottenham Hotspur merupakan stadion ketiga di Inggris Yang menjadi seri internasional NFL di luar Amerika Serikat pada tahun 2019 silam Selain Real Madrid ada dua stadion yang dari Spanyol yang digadang akan menjadi bagian dari NFL Keduanya adalah Barcelona dan Atletico Madrid Selain mengekspor lagak ke Inggris sejak tahun 2007 NFL juga memainkan tiga pertandingan di Mexico City sejak 2016 Musim NFL 2021 sedikit berbeda Karena untuk pertama kalinya di setiap tim akan memainkan 17 pertandingan Dilaporkan dari 32 tim diharapkan memainkan setidaknya satu pertandingan internasional setiap 8 tahun Sementara itu Real Madrid selama Santiago Bernabe di renovasi Memainkan lagak kanannya di Stadion Avedo di Sepano yang berkapasitas 6.000 kursi Prediksi Chelsea vs Real Madrid Chelsea akan menjemur Real Madrid pada Liga 2 semifinal Liga Champions 2020-2021 Kamis 6 Mei 2021 Sebuah duel hidup mati akan tersaji di Stamper Bridge Tak ada kemenangan dari lag pertama di Spanyol Di kandang Madrid pekan lalu kedua tim bermain seri 1-1 Chelsea unggul lewat gol Christian Pulisic menit ke-14 Anak-anak Azizida menyamakan kedudukan melalui gol sang bom berkari Mezema menit ke-29 Bicara soal kans lolos, Chelsea sedikit lebih bagus Pasalnya selain imbang mereka juga mencetak gol tandang Hasil imbang tanpa gol di Stamper Bridge nanti saja sudah cukup untuk meloloskan pasukan Thomas Taschiel ke final Namun Real Madrid yang merupakan rajanya kompetisi ini tidak bakal mudah disingkirkan Thibaut Courtois serta Eden Hazard kembali ke Stamper Bridge Dan kali ini sebagai lawan Meski gagal tampil optimal pada lag pertama Mereka tentu siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan untuk turun di lag kedua nanti Chelsea maupun Real Madrid sama-sama telah memanaskan mesin untuk duel penentuan ini Dengan kemenangan di Liga masing-masing akhir pekan kemarin Sekarang fokus mereka telah dialihkan ke duel hidup mati di Stamper Bridge Menurut kalian prediksi skor untuk laga ini berapa sob? Silahkan untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!